Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The King of Bless. Di film ini, terdapat lima dewa. Yang pertama, Dewa Api, Dewa Angin, Dewa Danau, Dewa Petir, dan Dewa Air. Diceritakan, terdapat sebuah pertarungan antara dewa dan sekte iblis yang menyebabkan salah satu dewa, yaitu Dewa Api, yang tertinggi turun ke bumi dan menyamar menjadi salah satu manusia biasa. Bagaimana kah kisah selanjutnya? Maka dari itu, simak terus video ini sampai habis. And welcome to Bang Ul Review. Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah bongkahan batu meteor yang jatuh ke bumi. Meteor itu pun menghantam tanah dan membakar sekeliling wilayah di sana. Namun ternyata, meteor tersebut berupa seorang pria yang bernama Zhong Tian. Belum jelas asal-usulnya, namun terlihat ia seperti menyembunyikan serpihan batu meteor itu di dalam sebuah tanah, menggunakan kekuatan api miliknya. Karena ia datang dari langit, ia pun tak mengenali tempat yang ia pijaki saat ini. Dan setelah itu, ia pun pingsan di padang pasir. Tak jauh dari sana, terdapat sebuah desa. Dan saat ini, Zhong Tian ditemukan oleh seorang warga dan hendak diobati oleh seorang wanita cantik yang bernama Suan. Di sana ia merasa heran karena Zhong Tian memiliki denyut nadi yang tak biasa seperti manusia pada umumnya. Yang menyelamatkannya saat ini adalah seorang pria tua yang bernama Tuan Qin. Beserta anak laki-lakinya yang bernama Lukman. Sesaat, Zhong Tian yang sudah sadar langsung menyandera Lukman yang membuat Lukman takut setengah mati. Tuan Qin memohon untuk melepaskan anaknya karena mereka bukanlah orang yang jahat. Lukman pun dilepaskan dan Tuan Qin bertanya dari mana ia berasal. Zhong Tian lalu menunjuk ke arah atas yang menyatakan kalau ia berasal dari langit. Tentu saja mereka di sana menganggap kalau Zhong Tian adalah orang gila karena tidak mungkin ada manusia yang berasal dari langit. Lalu setelah itu kita dibawa flashback mengenai asal-usul dari Zhong Tian. Dan ia berasal dari dunia yang berada di langit dan merupakan salah satu dewa yang digelar Dewa Api yang dimana pada saat itu para dewa sedang bertarung melawan iblis. Karena Zhong Tian satu-satunya Dewa Api yang merupakan penerus pemimpin dewa ia pun dilempar ke bumi oleh rakan dewanya agar Zhong Tian tidak tewas. Dan saat ini ia tak mengenal dunia yang ia pijaki. Uang, makanan, barang-barang yang berada di bumi sama sekali ia tidak tahu. Hal tersebut yang membuat Suan dan Luqman mengira kalau Zhong Tian lupa ingatan. Singkatnya, di desa saat ini didatangi oleh beberapa bandit yang digelar Bandit Serigala. Ternyata Bandit Serigala sedang mengejar seseorang yang bernama Song yang merupakan seorang menteri bagian perpajakan. Menteri Song memohon untuk diselamatkan oleh Tuan Qin namun di saat ia hendak dibawa masuk anak panah mendarat tepat di tubuhnya yang membuat ia tewas seketika. Pemimpin para bandit yang digelar Raja Serigala memaksa ingin mengambil mayat menteri Song namun Tuan Qin menghalangi mereka Alhasil, pertarungan pun tak dapat terelakkan. Saat bertarung, Tuan Qin kalah telak dan hendak dibunuh dari kejauhan, Zhong Tian yang merupakan seorang dewa api ini dengan cepat datang ke sana. Saking cepatnya, mereka semua tak menyadari kedatangannya dan ia pun berhasil mengalahkan Raja Serigala tersebut. Tuan Qin mengambil kesempatan itu untuk menyenderahnya. Alhasil, para bandit yang tak bisa berbuat apa-apa memilih mundur dari saya. Setelah itu, Zhong Tian tak sengaja melihat wajah dari Raja Bandit yang mirip dengan teman dewanya yang bernama Hou Yuwei yang merupakan dewa petir. Namun ia menyadari kalau pria di sana bukanlah Hou Yuwei. Di malam harinya, Zhong Tian menanyakan kepada pria di sana mengapa ingin membunuh Menteri Song. Raja Serigala berkata kalau ia hanya memperjuangkan hak dari rakyat yang di mana Menteri Song merupakan seorang menteri yang sudah melakukan korupsi pajak dari para warga. Maka dari itu ia ingin membunuhnya karena tak terima akan hal tersebut. Dan ia bukanlah seorang penjahat, melainkan ia hanyalah ingin meminta keadilan untuk para warganya. Mendengarkan hal tersebut, Zhong Tian lalu melepaskan ikatannya dan memberikannya makanan. Lukman yang melihat Zhong Tian melepaskan Raja Serigala hendak melaporkan hal tersebut kepada Tuan Qin. Namun ia justru dibuat pingsan oleh Zhong Tian menggunakan kekuatannya. Tentu saja hal tersebut membuat Raja Serigala sangat terkejut karena baru pertama kalinya ia melihat seseorang memiliki kekuatan seperti itu. Lalu setelah itu, Zhong Tian menemui Tuan Qin dan mengatakan kalau ia telah melepaskan Raja Serigala. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat marah karena Raja Serigala hendak dijadikan barang bukti sebagai orang yang telah membunuh Menteri Song. Tak lama kemudian, ada seseorang yang bernama General Li. Ia bersama pasukannya datang ke sana dan menanyakan berita kematian Menteri Song. Tuan Qin berkata kalau Menteri Song dibunuh oleh para bandit. Awalnya, General Li percaya namun Lukman yang telah terbangun dari pingsannya mengatakan kalau Zhong Tian lah yang telah melepaskan Raja Serigala dan menuduh Zhong Tian merupakan komplotan dari para bandit. Zhong Tian pun mengakui hal tersebut dan menerima kalau dirinya ditangkap. Singkatnya, saat di perjalanan, Zhong Tian bercerita kalau para bandit tidaklah jahat karena mereka melakukan semuanya itu juga demi kebaikan rakyat karena Menteri Song telah melakukan korupsi uang pajak. General Li menuding tuduhan tersebut karena baginya tak mungkin Menteri Song melakukan hal itu. Tak lama kemudian, Raja Serigala dan pasukannya menyerang General Li dan hendak menyelamatkan Zhong Tian demi untuk balas budi. Sesaat para bandit melemparkan batu ke arah pasukan General Li dan seketika Zhong Tian menghentikan batu-batu tersebut. Tentu saja General Li dan semua orang di sana sangat terkejut melihatnya. dan terlihat ia langsung berteleportasi dari sana dan membawa Raja Serigala untuk pergi. Karena melihat kekuatan dari Zhong Tian, Raja Serigala ini memohon untuk diangkat menjadi muridnya. Zhong Tian berkata kalau ingin menjadi muridnya, ia harus melepaskan topeng Serigala tersebut dan tak usah menjadi seorang bandit lagi. Raja Serigala pun menerimanya dan membuang topeng itu. Karena saat ini ia tak memiliki nama, akhirnya Zhong Tian memberikan namanya yaitu Hou Yue karena wajahnya mirip dengan temannya yaitu Hou Yue, Dewa Petir. Dari sinilah kita panggil namanya Hou Yue. Keesokan harinya, Zhong Tian bertanya kepadanya apakah Hou Yue mengetahui sebuah barang yang bernama Cermin Api. Tentu saja ia tahu barang tersebut dan ia berkata kalau barang itu adalah barang yang sangat berharga yang berada di kuil. Lalu mereka berdua tak sengaja melihat ada seorang perempuan yang bernama General Situ yang sedang menemani Putra Makota yang berada di dalam kereta untuk menghadiri upacara Cermin Api yang berada di kuil. Lalu di malam harinya Zhong Tian berkata kepada Hou Yue kalau di malam itu juga akan terjadi sebuah insiden karena ia merasakan adanya hawa pembunuh yang hendak membunuh Putra Makota yang tadi siang ia lihat dan ternyata dugaannya benar. Terlihat ada empat orang penjahat yang hendak membunuh Putra Makota. mereka berdua pun mengintip dari atas atap namun aksi dari keempat penjahat itu berhasil dihentikan oleh General Lee. Satu persatu para penjahat berhasil dikalahkan. keempat penjahat keempat penjahat keempat penjahat dan tersisa satu penjahat yang mencoba untuk masuk ke dalam dan hendak membunuh Putra Makota namun penjahat itu terlempar karena situ langsung menyerangnya. Melihat wajah situ Zhong Tian seketika teringat dengan kekasihnya yang merupakan Dewa Angin yang wajahnya sama percis yang bernama Qian Mei yang berhasil dikalahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!